Teror mengacam KPU di tegak-tegak lembaga independen ini mengejar target rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 yang harus rampung tanggal 22 Mei 2019. Bagaimana keancaman teror pada KPU baru-baru ini? Semakin berdekati tanggal 22 Mei ini semakin bertambah terduga teroris yang ditangkap oleh tim Densus 88. Polisi ini mengatakan mereka ini berencana meledakan bom di tengah kerumunan masa di KPU pada tanggal 22 Mei nanti. Jadi secara mendasar memang dari mindset teroris dan kelompok radikal ini, pemilu dan demokrasi itu adalah musuh paling besar, setan besar. Dan untuk itu jihad digelurakan. Jadi ini bagi mereka adalah top jihadnya untuk melawan demokrasi dan pemilu. Karena bagi mereka, pemilu itu...